Ya, beralih ke informasi berikutnya, penyeludupan ribuan pil ekstasi senilai 500 juta rupiah berhasil digagalkan Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang. Tersangka berhasil dibekuk berdasarkan informasi dari warga sekitar. Narkoba senilai 500 juta rupiah rencananya akan diedarkan di kota Palembang. Hingga kini para pelaku masih bungkap saat ditanya dari mana mereka mendapatkan narkoba tersebut. Dalam satu bulan terakhir, polisi telah mengungkapkan 34 kasus narkoba dan 41 orang tersangka yang ditangkap. Kapolresta Palembang menjelaskan pihaknya hingga kini masih mendalami kasus ribuan pil ekstasi tersebut guna menangkap bandar narkoba di kota Palembang. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dan hukuman maksimal hukuman mati. Ketika melakukan penangkapan dan digagalkan, narkoba bersangka sempat membuat plastik yang berisi kotak. Kotak hukuman ini dan setelah diamantan lain kota, kota ditanyakan dan diakui oleh si pelaku yang sekarang ditersangka kita dapat dua paket pil ekstasi warna pink dengan tanda bintang di tengahnya, kemudian warna hijau dengan tanda delapan tengahnya. Untuk yang ini jumlahnya 1.153, ini 644 dan ini 499, yang ini jumlahnya 1.000. Jangan untuk sabu, ketemukan juga jumlahnya 10 paket, totalnya 109,5.